Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 mengusut dugaan korupsi tender Masjid Tanjak Hang Nadiem Batam. Batam, RM News TV. Peristiwa rubuhnya pelafon Masjid Anwiru Neja atau Tanjak, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, awal September tahun 2022 lalu, menjadi sorotan publik, dan akhirnya berbuntut panjang. Pasalnya, masjid yang baru diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto pada tanggal 24 Juni tahun 2022 lalu, belum berumur dua bulan, namun pelafon masjid tersebut sudah runtuh dan saat ini sedang dalam proses perbaikan. Akibat runtuhnya pelafon masjid yang dibangun menggunakan anggaran bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kerusakan pembangunan pelafon itu terbilang cukup parah. Buktinya, akibat peristiwa itu hingga saat ini masjid tersebut langsung ditutup untuk umum. Informasi yang dihimpun RM News TV mengungkap, masjid Tanjak yang dibangun dengan menelan anggaran sebesar Rp39 miliar dan dikerjakan oleh perusahaan kontraktor PT Nenci Citra Pratama dari DKI Jakarta, sebagai pemenang lelang. Kasus runtuhnya pelafon masjid Tanjak milik BP Batam telah dilaporkan sejumlah pihak kepada aparat penegak hukum. Selain dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Batam oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM Batam. Kasus ini juga dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022 lalu, sekelompok masa yang menyebut sebagai aliansi LSM Kota Batam pernah menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Masa tersebut berunjuk rasa sembari membentangkan Spanduk meminta KPK untuk turun tangan memeriksa dugaan korupsi dalam proyek pembangunan masjid Tanjak tersebut. Tak hanya itu, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara juga telah membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Surat Laporan Nomor 0100 Bapan RIIX 2022, tanggal 16 September tahun 2022 yang ditanda tangani Insinyur Suparman, mendesak kejati Kepri untuk mengusut dugaan korupsi tender proyek masjid Tanjak tersebut. Dalam surat itu, disebutkan diminta kejati Kepri dalam penyelidikan agar dilakukan dari mulai proses tender, kemudian penyelidikan terhadap anggaran dan nilai proyeknya karena kuat dugaan nilai proyek itu di markup dan tidak masuk akal, di mana bangunan kosong dengan harga lebih kurang 19 juta per meter sangat luar biasa. Oleh karena itu, lembaga investigasi ini mendesak kejaksaan tinggi Kepri, memeriksa nilai harga paket proyek dan nilai satuannya. Selain itu, dalam surat itu disebutkan bahwa perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek itu juga tidak memiliki pengalaman sejenis sub bidang BG 009, sebut dalam surat laporan yang diterima redaksi media ini, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Dari Batam Tim Redaksi RM News TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.